Ferner Heisenberg adalah seorang imuan dan filsuf Jerman yang berpengaruh dalam penelitian mekanika kuantum pada pertengahan abad ke-20. Karyanya beririsan dengan sejarah politik kontroversial Jerman pada abad ke-20, teori-teorinya yang substansial dalam fisika dipublikasikan pada tahun 1920 dan 1930, Heisenberg menemukan cara untuk merumuskan mekanika kuantum dalam bentuk matriks. Untuk penemuan itu, ia dianugerahi hadiah Nobel Fisika untuk tahun 1932. Pada tahun 1927 ia mempublikasikan prinsip ketidakpastian yang menjadi dasar filsafatnya dan yang paling dikenal. Ia juga memberikan kontribusi penting untuk teori hidrodinamika aliran turbulen, inti atom, ferromagnetisme, sinar kosmik, dan partikel subatom, dan ia berperan penting dalam perencanaan reaktor nuklir Jerman Barat pertama di Karlsruhe bersama dengan reaktor penelitian di Munich pada tahun 1957.